Pemirsa, meski kasus dugaan korupsi pengadaan bibit jagung 2021 di Kabupaten Toba sinilai 6,1 miliar rupiah dihentikan, atau di SP3, LBH Laskar Merah Putih akan kembali melaporkan kasus ke KPK. Mereka menilai ada kejanggalan penanganan kasus di Polda, Sumatera Utara. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Laskar Merah Putih berencana kembali melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit jagung tahun 2021 di Kabupaten Toba sinilai 61,1 miliar rupiah ke Kopisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski kasus tersebut telah di SP3 atau dihentikan Polda, Sumatera Utara. Menurut Ketua Lembaga Bantuan Hukum, LBH Laskar Merah Putih, Sahat Sibuter-Buter, laporan resmi ke KPK Jakarta akan disampaikan Agustus 2023, agar kasus benar-benar ditangani dengan serius dan benar-benar terbuka. Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit jagung tahun 2021 oleh Bupati Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian merugikan negara sinilai 6,1 miliar rupiah. Bibit jagung yang diberikan kepada masyarakat petani tidak sesuai dengan merek yang dijanjikan yakni Pioner 32. Akibatnya banyak petani merugi akibat gagal panen. Masyarakat kemudian melaporkan kasus ke ditireskrimsus Polda, Sumatera Utara, namun akhirnya malah di SP3 oleh Polda Sumut. Tadinya saya tidak percaya bahwa itu sudah di SP3-kan. Tetapi setelah saya melihat video dan beritanya bahwa itu sudah di SP3-kan oleh pihak Polda, Sumatera Utara, tapi perlu saya jelaskan setelah keluar. Dan setelah saya laporkan dulu, itu keluarlah spread-nya itu pada tanggal 24 Mei 2022. Jelas dengan nomor spread-nya itu spread.plidik garing 265, garing 5 Romawi, garing 2022, garing ditireskrimsus. Itu tanggal 24 Mei 2022. Makanya saya tidak yakin, apalagi dikatakan tadi kerugian negara hanya 8 juta sekian. Sesuai dengan laporan saya, itu pengadaan benih jagung di Kabupaten Toba oleh Dinas Pertanian Kabupaten Toba, anggarannya itu 6 miliar lebih. Sebelumnya, tim penyidik ditireskrimsus Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak termasuk penyedia. Akhirnya, kasus dugaan korupsi pengadaan bibit jagung diberhentikan atau SP3. Hal ini menjadikan masyarakat Kabupaten Toba merasa ada kejanggalan dalam penanganan perkaranya. Jadi ada sekitar 8 juta 200 ribu yang harus dikembalikan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah, kemudian dan itu sudah dikembalikan. Jadi setelah proses semua dilakukan oleh Inspektor Kabupaten Toba dengan perusahaan penyedia bahan, kasusnya itu sudah dihentikan dan kita juga sudah memberikan surat pemberitahuan terkait dengan proses penghentian itu kepada pengadu masyarakat. Ketua Nembaga Bantuan Hukum, Sahat Sibutar-Butar, juga meminta dukungan masyarakat Kabupaten Toba agar ikut serta menangani penegakan hukum kasus dugaan korupsi. Dari Kabupaten Toba, Aris Fernando Manalu, AINews melaporkan.